assalamualaikum salam sehat bro saya akan mencoba pemasangan dioda yang dipasang paralel dengan potensiometer ini saya ambil dari salah satu datasheet nanti akan saya tunjukkan akan saya coba dahulu Oke saya solder dahulu ini hasil soldernya anoda katoda anoda katoda saya pasang secara seri Oke nanti akan saya coba saya gambar saja agar mudah Oke bebannya nanti saya menggunakan bulk hanya contoh saja kemudian ini 12 volt regulator motor kemudian ini potensiometer Oke seperti yang kalian ketahui bila disini ada arus mengalir dia 100 miliampere potensiometer ini akan rusak dan agar tidak rusak kita beri dioda seperti ini seperti ini di seri oke bro dengan cara ini maka tegangan pada R ini merupakan tegangan secara seri dioda misalkan tegangan V diodanya misalkan 0,6 bila dipasang seri menjadi 1,2 volt jadi tegangan pada potensiometer sebesar 1,2 volt hal ini juga tergantung dari besarnya arus dan spesifikasi diodanya tentunya nanti akan saya coba seperti ini dan saya ukur disini saja voltmeternya nanti voltmeternya saya pasang disini ini positif voltmeter dan ini negatif Oke saya rangkai dahulu Oke sudah ini pengukur tegangan potensiometer yang sesuai gambar satuannya dimilih kemudian ini pengukur arus 10 ampere dan beban ini lampu ini maksimum kalau nggak salah 250 miliampere bebannya tidak apa-apa untuk percobaan Oke saya nyalakan kalian perhatikan benar arusnya sekitar 217 terlihat bro kalian lihat potensiometernya ini hangat saja tidak karena memang arus yang mengalir di potensio kecil ini tegangannya kalian lihat tengah dan ground saya coba putar benar kalian lihat berubah paham ya bro untuk aplikasinya di video berikutnya saja terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati